halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita akan melakukan virtual lab atau digital lab dengan menggunakan aplikasi yang ada pada buku kemendikbud pertama kita membuka chrome dulu kemudian kita buka praktikum maya nah kita cari bagian praktikum yang akan kita lakukan kali ini kita akan melakukan praktikum tentang tanaman monokotil dan tanaman dikotil kita akan mengidentifikasi bagian-bagian pada tanaman monokotil dan tanaman dikotil nah kita cari dulu link virtual lab nya nah ini ada di materi 9 perbedaan penyusunan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae monokotil dan juga dikotil nah kita klik saja link nya sebelum itu tujuan dari praktikum kali ini adalah peserta didik mampu menguasai pengamatan dari bentuk organ penyusun tumbuhan tertutup yaitu tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil jadi di praktikum kali ini kita ingin mengetahui apa saja sih perbedaan dari tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil nah ini adalah virtual lab nya disini ada teori prosedur kemudian ada simulasi ada video pembelajaran juga ada kuis dan juga literatur yang dapat kita gunakan nah ini materi yang disajikan di virtual lab jadi sebelum memulai praktikum agar kita lebih paham kita bisa membaca teorinya terlebih dahulu oke setelah itu kita akan melihat prosedur dari virtual lab ini nah ini prosedurnya bisa dibaca dan diikuti ya dimana bahan yang kita butuhkan itu adalah tanaman anggrek dan juga tanaman hibiskus kemudian dalam praktikum yang nyata kita butuh semua bagian-bagian itu tapi di praktikum simulasi ini akan tersedia gambar-gambar di kiri dan di kanan dimana bagian yang kanan itu adalah tumbuhan yang tidak lengkap dan harus dilengkapi oleh bagian yang ada di sebelah kiri nah contohnya ini disajikan satu tanaman kita diperintahkan untuk mengidentifikasi bagian akar dari tanaman ini apakah tanaman ini termasuk tanaman monokotil atau dikotil kita akan mencoba mencocokkan akar-akar yang ada di bagian kiri ke bagian yang sebelah kanan dengan cara didrag atau ditarik seperti ini oh tidak tidak mau berarti itu bukan akar dari tanaman yang ada di sebelah kanan ingat ciri tanaman dikotil itu memiliki akar tunggang apakah ini adalah akar tunggang bukan ya jadi tidak mau nah ini akar tunggang jadi tumbuhan yang sebelah kanan itu mau dipasangkan dengan bagian yang ada di sebelah kiri oke kita akan coba bagian-bagian lain dari tumbuhan kita bisa pencet riset untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan yang lainnya oke ini disajikan satu tanaman bisa kita lihat daunnya ini sejajar kemudian akarnya ini serabut maka bisa dipastikan ya ini adalah tanaman monokotil tanaman monokotil ini ciri-cirinya batangnya itu tidak berpembuluh atau silam dan flumnya itu tidak jelas gitu oke selanjutnya kita disuruh untuk mencocokkan akar kembali nah jagung ini termasuk tanaman monokotil jadi akarnya akar serabut kemudian ini kita diperintahkan untuk mengidentifikasi daunnya tanaman anggrek ini termasuk ke dalam tanaman monokotil ya bisa dilihat dari akarnya jadi tanaman monokotil ini memiliki daun yang meruncing dengan pertulangan daun yang sejajar oke ini sudah nah kemudian kita diperintahkan untuk mengidentifikasi biji dari jagung oke biji jagung ini tadi ya karena kita sudah tahu daunnya seperti apa karena seperti apa jadi biji jagung ini karena termasuk ke dalam monokotil atau biji berkeping atu oke selanjutnya akarnya tunggang berarti dia ini tanaman di kotil kita cari daun tanaman di kotil di kotil ini di kotil ini daunnya melebar ya dengan pertulangan daun sejajar kok sejajar bukan dong dengan pertulangan daun menyirip menyirip atau menjari iya betul nah ini sudah ya oke selanjutnya adalah bunga nah tanaman monokotil ini memiliki bunga dengan sepal itu berjumlah tiga sedangkan ini berakar tunggang berarti ini termasuk dalam tanaman di kotil di kotil ini memiliki bunga dengan lima kelopak oke akarnya tunggang daunnya lebar berarti ini adalah tanaman di kotil maka bijinya berkeping dua nah oke ini sudah kemudian kita diperintahkan untuk mengidentifikasi polen nah polen dari akar tunggang ini berbentuk seperti ini ya Alhamdulillah praktikumnya sudah selesai sampai jumpa